Tegas sebut Tisha Ernie bukan selingkuhan, tapi kepergok foto mesra di kolam renang. Tak gentar dengan tuduhan Aden Wong, Ami kini justru membeberkan bukti perselingkuhan suaminya dengan Tisha Ernie. Diwartakan sebelumnya, Ami yang merupakan Wena Korea Selatan viral selama berhari-hari karena menyuarakan keadilan untuknya sebagai istri sah dan seorang ibu. Ami yang mengaku diselingkuhi Aden Wong pilu karena keempat anaknya juga diambil sang suami dan selingkuhannya. Bahkan yang paling membuat Ami nelangsa adalah saat ia dipisahkan dengan sang bayi yang baru berusia 4 bulan. Gara-gara hal tersebut, Ami pun lantang menyuarakan keadilan untuknya agar sang bayi kembali ke pelukannya. Karena kasus tersebut, Ami pun melaporkan Tisha Ernie ke Polda Metro Jaya atas kasus dugaan persinahan. Selain itu, Ami mengaku dalam waktu dekat akan menggugat cerai Aden Wong di Singapura. Tapi hal pertama yang ingin dituntaskan Ami adalah mendapatkan kembali bayinya yang kini diasuh Tisha Ernie. Namun di tengah perjuangan Ami yang ramai mendapat simpati dari halayak, pengacara Hotman Paris mendadak hadir. Kehadiran Hotman Paris pun disorot karena dianggap memberatkan pihak Ami. Hotman baru-baru ini mengunggah video saat anak sulung Ami dan Aden Wong berteriak kala bertemu Ami. Menurut Hotman di video tersebut terlihat bahwa Ami membuat anaknya tak nyaman. Atas unggahan yang dibagikan Hotman Paris, sang pengacara pun ramai dihujat. Tak gentar diserang Hotman Paris dengan asumsi dan video viral, Ami pun akhirnya merespon sang pengacara. Melalui akun Instagramnya, Ami mengunggah bukti perselingkuhan Aden Wong dan Tisha Ernie yang jadi awal konflik rumah tangganya. Dalam unggahan tersebut, awalnya Ami membagikan cuplikan podcast Aden Wong dengan Dr. Richard Lee. Di tayangan tersebut, Aden Wong membantah dengan tegas bahwa Tisha Ernie adalah selingkuhan dan simpanannya. Benarkah Tisha Ernie adalah selingkuhanmu? Tanya Richard Lee. Bukan, bukan, tidak, ungkap Aden Wong. Bukan selingkuhan, Tisha Ernie di mata Aden Wong adalah wanita penolong keluarganya. Wanita ini, Tisha Ernie, adalah wanita yang telah membantuku dan keluarga saya sangat baik selama dua tahun baik selama dua tahun terakhir, ujar Aden Wong. Tak terima dengan pengakuan sang suami, Ami pun membagikan bukti foto mesra suaminya dengan Tisha Ernie. Dalam foto tersebut terlihat Aden semeringah sembari memegang pinggul Tisha Ernie. Sementara Tisha Ernie mengenakan pakaian ketat dan rok pendek. Bak sejoli Aden dan Tisha pun berpose di bawah kolam renang. Jujurlah sekali, kata Ami. Selain foto, Ami juga membagikan bukti chat mesra suaminya dengan Tisha Ernie. Di chat tersebut terlihat diduga Aden Wong menyatakan cintanya pada Tisha Ernie. Kamu tahukan kalau aku cinta kamu. Apakah itu tidak membuatmu tenang bahwa aku berusaha untuk hubungan kita? Pungkas diduga Aden Wong yang telah diterjemahkan Tribun Trends. Aku tidak senang ketika kamu menangis. Apa yang bisa aku perbuat untukmu? Imbuhnya. Membalas chat tersebut, diduga Tisha Ernie pun melayangkan rayuan maut bak tarik ulur. Meminta Aden Wong fokus ke keluarganya, tapi Tisha Ernie mengaku kesepian. Tolong fokus ke keluargamu. Dan aku akan diam saja. Aku benar-benar baik-baik saja. Aku merasa kesepian, rindu ayahku dan ibuku, kata Tisha Ernie. Isi chat tersebut sesuai dengan cerita Ami yang pernah ia ungkapkan di beberapa podcast seperti Denny Sumargo dan Richard Lee.